Pemirsa lawatan Presiden Jokowi dan rombongan ke Jepang dan Cina diharapkan dapat menarik minat investor kedua raksasa ekonomi Asia tersebut untuk berinvestasi di Indonesia. Presiden hendak meyakinkan pemerintah dan pelaku usaha kedua negara tentang perbaikan iklim investasi di Indonesia. Menurut Presiden Jokowi, Jepang dan Cina saat ini menempati posisi strategis bagi Indonesia. Tidak hanya karena kedua negara itu tercatat sebagai dua kekuatan ekonomi terbesar di Asia, tetapi juga unggul dalam industri manufaktur dan berpotensi melakukan investasi skala besar di Indonesia. Karena itu, Presiden akan memperkuat kerjasama dengan kedua negara. Presiden Jokowi menginginkan investor Jepang dan Cina datang ke Indonesia dengan teknologinya. Dengan demikian, terjadi transfer teknologi yang juga menguntungkan Indonesia ke depannya. Untuk meyakinkan para investor, Presiden Jokowi mengaku akan memberikan gambaran konkret seputar perbaikan infrastruktur dan prospek investasi di Indonesia. Dengan demikian, investasi dari dalam dan luar negeri terus meningkat.